Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas nih ya Terkait bagaimana sih cara aktifkan limit baterai yang ada di laptop Acer Nitro 5 Nah ini mau Acer Nitro 5 Core i5, Acer Nitro 5 Core i7, ataupun Acer Nitro 5 Core i9 ya Nah disini kita akan coba nih aktifkan dan disini kita hanya membutuhkan satu aplikasi yaitu aplikasi Care Center Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam tutorialnya Oke teman-teman disini kita sudah masuk di layar laptop saya ya Nah ini di Acer Nitro 5 Core i9 ya Nah disini kita bisa akses yang pertama nih ya kita bisa akses di pojokan kanan bawah nih Kita langsung aja klik yang bagian ini ya klik Nah ini ada tuh di bagian sini ada Acer Care Center Nah teman-teman bisa klik aja yang ini Oke nah ini seperti ini ya Acer Care Center Ataupun misalkan teman-teman disini di bawah tuh gak ada nih gak ada Acer Care Center disini Nah teman-teman bisa langsung aja masuk ke sini ke window Nah disini teman-teman langsung aja cari disini Care Center ya Nah ketikan Care Center Nah seperti ini nanti akan muncul di paling atas yang ada di bawah itu APP ya Ini adalah aplikasi Nah teman-teman langsung aja di klik aja nanti juga akan sama masuk ke dalam Acer Care Center seperti ini Nah selanjutnya teman-teman disini masuk ke dalam tune up nih ya Nah klik tune up ini Kemudian disini masuk ke check up nih ya ada check up Nah selanjutnya disini ada battery health Nah untuk yang pertama atau di battery health ini ada tiga opsi ya Nah ini untuk mengecek ya battery healthnya Kemudian yang kedua nah ini adalah battery charge limit Jadi dia akan dibatasi sampai di 80% Seperti itu teman-teman Nah nanti kalau misalkan udah di 80% Dia hanya mengisi daya itu bukan ke baterai Jadi langsung ke si laptopnya Jadi si baterainya tetap aman di 80% Nah contoh disini laptop saya sudah di posisi 100% nih Nah bang bagaimana kalau misalkan sudah di 100% Nah kalau sudah di 100% dia akan tetap di 100% teman-teman ya Gitu kan nah disini kita coba langsung aja kita klik Aktifkan dan continue Nah nanti itu ada indikator baterai yang ada di laptopnya itu Dia akan mati teman-teman ya Seperti itu akan mati Nah nanti kalau misalkan kita coba aktifin nih Battery limitnya itu akan mati satu lampunya Nah tandanya itu dia sudah untuk si chargernya itu Langsung ke laptopnya bukan ke baterainya Jadi aman baterainya teman-teman Seperti itu ya Nah jadi kalau misalkan ingin penggunaan lama Laptopnya berjam-jam misalkan Seperti itu Nah ini harus diaktifkan Wajib diaktifkan Kenapa agar menjaga si umur baterainya Biar tetap awet Seperti itu teman-teman ya Nah ini di Acer Nitro 5 Ini keren banget teman-teman Fitur ini keren banget loh Di HP juga ada Kan saya sudah bahas juga sebelumnya ya Di Samsung Galaxy A52s 5G Fitur ini ada Jadi kita bisa setting sampai di 85% teman-teman Untuk pengecasan baterai Jadi dia akan di stop di 85% Oke ini keren banget ya Dan ini mudah-mudahan jelas ya tutorialnya Mudah banget lah Jadi kita hanya fokus di satu aplikasi Acer Care Center Nah mungkin ada pertanyaan nih Bang kalau misalkan dipakai di aplikasi Ataupun di laptop lain Bagaimana gitu kan Nah kalau hal itu Saya belum coba teman-teman ya Biasanya di laptop-laptop gaming Itu ada fitur ini Ya ada fiturnya Cuman memang berbeda ya Karena disini saya menggunakan laptop Acer Ya ini tentu aplikasi bawaannya Acer Center Care Nah kalau misalkan di laptop yang lain Itu juga pasti ada aplikasi bawaannya Itu teman-teman nanti bisa dicek aja ya Oke itu saja mungkin teman-teman disini ya Untuk bagaimana caranya mengaktifkan Baterai Charge Limit ya Nah ini nih Baterai Charge Limit Jadi dia dibatasi sampai di 80% Sehingga baterainya Nanti akan tetap awet Dan umurnya panjang teman-teman Seperti itu ya Oke itu aja mungkin di video kali ini Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu 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 di video selanjutnya Terima kasih.